selamat menikmati ini susah kuntilanak lagi duduk disitu mas astagfirullahaladzim matilah hitamati menurut apa nih selamat menikmati gedung ini, ini masih kosong ini masih hutan lah ya ini memang ada penumbuhnya dari belakang dari semacam ular keangkeran aura mistis yang terasa seakan membuat kita berada di dunia yang berbeda lokasi bekas penampungan PKW menyimpan misteri ganjil di dalamnya malam ini jejak paranormal akan melusuri seberapa besar fenomena-fenomena yang ada temani malamu dengan keberanian dekati hatimu dengan keimanan saya kipran oleh wilayah jejak paranormal sebuah gedung yang masih berdiri kokoh di daerah pinggiran ibu kota kini telah menjadi tempat berkumpulnya makhluk-makhluk astral konon gedung yang terdiri dari empat lantai ini banyak dihuni oleh wanita-wanita yang tak terlihat oleh kasat mata tempat yang pernah menjadi sebuah penampungan TKW ini memiliki kisah janggal di dalamnya dari pengakuan warga setempat salah satu penghuni TKW ini melakukan bunuh diri tanpa diketahui sebabnya suara-suara dan sesosok penampakan wanita kerap muncul dan mengganggu warga sekitar disinyalir sesosok penampakan tersebut adalah tenaga kerja yang melakukan bunuh diri bersama Ki Pranaliu Anacike Bang Haji Ritwan dan ditemani seorang bintang tamu paranormal Dava akan mengungkap dan menelusuri seberapa usar gangguan makhluk astral yang berada di tempat ini selamat malam Pak Mirsa saat ini saya sudah berada di bekas penampungan calon tenaga kerja wanita lokasinya berada di sebelah timur kota Jakarta saat ini tim jejak paranormal ditemani oleh bintang tamu dari jejak paranormal Dava Diraf lalu praktisi jejak paranormal Anacike dan juga praktisi dari FKPPAI dan Ikatan Paranormal Nusantara Bang Haji Ritwan untuk itu kita akan melusuri seberapa besar fenomena-fenomena yang ada di dalam sana untuk itu ikuti terus kita yuk ya kita sudah berada nih di lokasi bekas penampungan calon tenaga kerja nih Bang Haji Dava Anak kira-kira kalau menurut Bang Haji sendiri secara mata batin apa yang sudah dia disini di bekas tempat KKW ini itu banyak makhlum-makhluk gaib yang sudah seperti pasar jadi banyak makhlum-makhluk yang memang dunia juga mengganggu dan ini ada beberapa yang salah satunya ada seperti penampakan apa beneru dan juga ada sosok wanita cuman dia hancur badannya mukanya tuh hancur kalau dari Anak Cike sendiri tadi belum lama ada infrasi ya ada suara kalau dari Anak Cike bisa gak melihat ke belakang tentang ada apa sih kejadian-kejadian di lokasi seperti apa memang ini seperti kalau kebun tuh kan terlalu sedikit ya pokoknya disini tuh seperti hutan gitu dan sebelum dibangun tempat ini juga ada beberapa orang yang meninggal seperti bunuh diri dan setelah dibangun tempat ini pun Anak Liat ada perempuan yang meninggal bunuh diri ada juga sosok laki-laki tepat di posisi dalam gedung jadi sebelum dibangun gedung dan sesudah dibangun gedung disini banyak orang-orang yang meninggal secara wajar kalau dari Dava nih sudah pernah punya pengalaman belum? seputaran seputaran gaib lah ya mungkin untuk Dava sendiri pengalaman? kalau ketemu sama langsung wujudnya sih belum? alhamdulillah gak pernah cuma kalau buat ngerasain bahwa di kita ada ada di dunia lain dan juga setelah meninggal aku bisa rasakan bisa rasakan gitarannya jadi baik-baiknya siap kemulauan penelusuran? insyaallah nanti kita langsung pencar aja berhubung kita berempat saya dengan bintang tamu Ana dengan Pak Haji sama-sama leluar penelusuran Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim hati-hati takut ada ular kita coba telusurnya telusurnya kebawah yang jelas kita tadi melihat sosok ya itu seperti wanita mukanya hancur ya tadi kamu lihat seperti apa? badannya aja ya dia melayang terus menghilang seketika kita kejar yuk kita ke bawah yuk yuk dapat dulu ya pemirsa kita mau coba melawan penelusuran di lantai 4 yang konon ada orang yang atau salah satu TKW yang pernah melawan pencobaan bunuh diri di atas yuk Dava yuk kita ke atas hati-hati Allah 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 bau kan sini ya tadi ya lebih baiknya kita ngeliat sosok disini liatnya ya Dafa ngeliatnya gak ngeliat sekali dapet gak di kamera tadi sempet ada cahaya dari cahaya ada sosok lembangan huti anak nih lumayan saya mau coba panggil sosok bandes pati yang tadi mungkin terliat biar nanti Dafa langsung berinteraksi kamu rileks jangan kamu lawan jangan kamu paksa apabila kamu sudah merasa dalam rileksasi kamu melihat cahaya sebuah cahaya terang sekali kamu coba masuki masuki cahaya tersebut nanti ketika kamu tetap berada disini kamu melakukan astral projection atau penjalanan astral jadi soal kamu tuh bisa keluar dari jiwa kamu kamu bisa melihat sosok yang memang berada disini kalau kamu merasa ketakutan kamu bisa kembali lagi ke tubuh kamu oke langsung lari masuk ke tubuh kamu selamat menikmati kemudian selamat menikmati selamat menikmati kalau kamu merasa takut di dalam perjalanan astral tersebut kamu bisa langsung buru-buru balik ke dalam tubuh kamu ya pengirsa Dafa Diraf sedang melakukan perjalanan astral dimana dia mencoba mencari mencari atau memasuki dimensi ruang dan waktu untuk mengetahui makhluk-makhluk apa aja yang memang bersarang disini termasuk horin-horin yang dinyatakan oleh warga-warga sekitar seperti ada fenomena bunuh diri atau gantung diri disini juga saya melihat ada beberapa makhluk-makhluk astral yang memang dikendalikan oleh manusia sifatnya seperti kesugihan tapi dia tidak 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 apa namanya tidak mau melampakkan dirinya karena dia merasa takut dengan dimensi manusia dengan dimensi dimana energi manusia itu lebih besar dibandingkan makhluk-makhluk astral terus ada kasih minum dulu biar-biar relax kasih minum dulu kalian minum gak biar-biar relax ya Dafa bisa ceritakan tadi pada saat kamu melakukan perjalanan astral itu seperti apa saya ceritakan kamera biar pemirsa di rumah juga tahu tadi aku lihat kayak tocong gitu ya putih tapi gak bisa jangan liat mukanya cuma bayang-bayangnya terus terus kayak ada bentuk abu-abu atau kayak kuning atau apa itu ya lagi duduk di jendela seperti ini gitu sama kayak cewek ya itu kayak duduk jombok gitu tapi itu kayaknya sih cewek tapi posturnya hitam gelap seperti itu tapi kamu melihatnya seperti sosok wanitanya terus setelah itu ada komunikasi gak pada saat kamu melakukan perjalanan astral atau mereka sedang berbisik-bisik atau sepertinya cuman kayak badannya aja yang terlihat setelah itu ada lagi yang dilihat gak ada kita temui Ana sama Bang Haji Davah biar langsung ditemani Ana untuk melakukan penelusuran sekali lagi terus sembari saya mencari tempat dimana untuk dilakukan pembuktian yuk ya pemirsa pada saat kita mau mencoba menemui Ana ini ada fenomena nih suara banyak di bawah nih lantai 3 kita akan buktikan bahwa di lantai 3 tidak ada interaksinya manusia ya kita coba buktikan suara disini loh tadi suara disini tadi ini dimana ini dimana disini pembuktian ini tiba-tiba jalan ke dolar sendirinya nih bisa dicek ini tidak ada tali sama sekali nih disaksikan ini saksi ada tali disini Davah ini gak ada tali sama sekali tiba-tiba ini terbanting seperti dibanting tadi kita juga mendapatkan fenomena suara disini adik ini di lantai 3 ini ini banyak sekali eksistensi keberadaan malam-malam asal yang diselingi dengan suara-suara aneh bahkan pada saat kita kesana tadi Davah ya kita mendengar suara kita masuki dan secara tiba-tiba ada rak bekas setrikaan terpanting dengan sendirinya entah itu ke rekod atau tidak yang jelas itu buat kaget kita semua ya Davah bahkan membuat kaget kru dari jejak paranormal bisa keambil atau tidak kalau alam bisoib yang jelas itu tidak ada trik sama sekali kita buktikan kita kelilingi itu tidak ada tali sama sekali Davah Davah sebagai saksi dari tamu jejak paranormal kita temui Ana untuk melakukan penelusuran lagi saya akan koordinatkan ini dijadikan tempat lokasi pembuktian lantai tiga ini karena eksistensi banyak sekali yuk saya pemirsa sekarang Ana melanjutkan penelusuran berdua dengan Bang Haji Ridwan dan kita sudah dibagi KPL penelusuran bersama Davah tamu jejak paranormal Bang Haji gimana nih di lokasi ini apa yang udah Bang Haji lihat dan apa yang udah Bang Haji rasakan di sebelah sana ya bentarannya sangat kuat sekali dan kencang sekali dan yang saya bilang tadi banyak gaib-gaib yang memang seperti pasar rame dan di sebelah sana juga ada dan sekarang ini yang di belakang sini juga ada nah ini saya melihat sosok kayak kakek-kakek kayaknya mereka mereka sekarang perhatiin kita gitu ya arah-arah-arah perhatian mereka tuh kayaknya ke kita dan di belakang sana juga ada yang perempuan tadi yang saya katakan ini ngikutin sebenarnya saya kayak ditarik ini Bang Haji Ridwan tiba-tiba mendapat satu tarikan dari sosok energi gaib yang berada di sini dan memang anak lihat juga kita tuh terasa seperti dikerubuti oleh sosok tanggung gaib yang ada di sini ini kena kena energi anginnya aja rasanya kayak ketental gitu ya ayo ikutin yuk Allah 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 coba coba lampu-lampu 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 ini coba merasakan ya ya wah rasakan rasakan yang berasakan sabang ambil 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 ini sih seperti batu tapi seperti ada sisik ya bentuk sisik ya ini apa yang di sini sih anak panas pertama panas tadi selain panas energi yang enggak anak biasa rasakan terasa sakit juga ya terasa sakit ini buru-buru tangkap takutnya dan ini urat-urat tangan ini kayak batu jadi ini kayak fosil gini fosil iya fosil jadi intinya batu-batu ini mengandung satu kekuatan atau satu energi yang cukup kuat ya Bang Haji Bang Haji kita gimana kalau melanjutkan penelusuran ke rantai tiga boleh ya lanjut ke rantai tiga yuk ya uratnya panas sekali ya dan ini udah langsung merinding sama merinding ini memang sepertinya agak gawat sekali lebih negatifnya lebih lebih ganas lagi karena lebih banyak energi negatif ya tapi bisa kita melakukan mediumisasi coba ini Bang Haji namanya siapa Mas Farhan ya jadi duduk sini ya coba untuk mediumisasi ya oke agak jauh nih ini berbiasa kelihatannya sopik yang merasuk marah ya ada tanya seperti marah sekali oh oh kayaknya ganas sekali marah dia kelihatan siapa kamu ha ini Pak Mirsa ini 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 terima kasih kasih Udah kayaknya cukup, gak bisa di ini juga, gak bisa di korek-korek juga Kita sekarang lanjutkan ke lokasi lain aja, ke tempat lain Nah ini ada singgah hitam yang ke gedung ini, ya, yang melintar di gedung ini, yang menutupi gedung ini Makanya gangguan-gangguan kayaknya keras sekali Kita ke tempat lain lagi ya Nah ini mereka nih, sudah mau datang gak apa Iya, anak jelasin, anak duduk Kapanpun yang menempatkan di sini, akan diganggi terus, terus aja akan diganggi Ya pemirsa, sekarang penelusuran kita udah pecah ya, KPL melanjutkan penelusuran di lantai atas Kita di lantai dua ya, ada KPL di lantai tiga Sekarang kita lanjut yuk, dapat yuk Nah tadi sempat di sini, Ana, lihat seperti, apa ya, ular-ular kecil Ada yang nangis sih Suara nangis ya Ada yang nangis sih Kenceng banget loh, kenceng Dari arah sebelah sana Merinding lagi Astagfirullahaladzim Ya Allah Ternyata, ini susah pentil anak lagi duduk di situ mas Denger, masih denger suara nangis kan Itu tempat di situ Ada sus, ada beberapa, ada, ada, ada Lebih ini gak? Itu seperti apa sih? Itu ular sih, seperti ular besar, melingkar tepat di sini Dapak tadi sempat sekelebat ya, bingung Melihat seperti sesuatu gitu, tapi bingung ya Apa, bingung, apa Jadi ini sebenarnya sesuatu apa sih, kayak ular gitu ya Ana gak akan selalu menjelaskan lagi, mendingan Dapak buktikan sendiri Dapak mau gak mediumisasi? Insya Allah Insya Allah ya Insya Allah, tapi dapaknya Apa, namanya Jangan ditahan Jangan dilawan Jadi apapun yang Terjadi ke badan dapak Di, di iniin aja Dilos aja ya Badannya diilos aja ya Jangan ditahan ya Ini bisa dilihat umur saya Badannya dafas sudah mulai meliuk-liuk dan Assalamualaikum 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 Apa bisa, apa Anda bisa berkomunikasi? Assalamualaikum 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 Permisi Apa Anda bisa berkomunikasi? Assalamualaikum Oh, dengan siapa ini? Dengan siapa saya bicara? Maaf apabila kedatangan kami mengganggu Anda disini Apa Anda bisa-bisa berkomunikasi? Tidak bisa Ya, pemirsa Kasian badannya dafas Makanya tadi Karena Percuma Sosok tersebut berlama-lama di badannya dafas Karena Kita tidak bisa mengorek keterangan apapun Seperti biasa Sosok tersebut Bingkem ya Tidak mau ngomong Sudah apa? Baik-baik aja Baik-baik aja Jadi Di sini tuh Di masa lampaunya Dari tadi kan kita pemenang sempat dengar suara rintian-rintian Seperti orang kesakitan Dan ternyata Tepat posisi di belakang kita ini Di situ Kalau dilihat Ke masa lampau tuh Dulunya ada Seorang perempuan yang mungkin usianya sekitar 30 tahun Tidak terlalu tua Dan tidak terlalu muda Dia meninggal Bunuh diri Dan untuk menghabiskan rasa penasaran Dafa berani gak penelusuran sendiri Ke arah sana Tapi nanti Dafa kita bekalin handycam Gimana? Boleh? Minta handycamnya dong Mas Dafa ke arah situ sendirian Nanti Dafa Ceritakan aja Apa yang Dafa rasakan Dan memang apabila ada Ada hal-hal yang ganjil Atau apa Dafa Sudah pakai handycamnya ya Balik lagi aja ke sini Balik lagi aja Kalau memang ada Ada Sesuatu yang bikin Dafa gak kuat Oke Balik lagi aja Ini sih Ana sempat mendengar seperti suara gamelan ya Mas denger gak mas? Ada seperti suara gamelan ya? Tadi di dalam Aku ngerasa Di sana Panas banget Badan aku sebelah sini Terus Di jendela itu Kayak ada Cahaya Gak tau cahaya apaan Ntar kecil Ntar membesar gitu Terus di Jendela kedua Kayak ada yang kurbang Gimana? Gimana? Masuk Masuk Tadi yang sempat mendengar Sudah kesini sih Di daerah sebelah sini Tadi apa yang Dafa 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 Tungguin apa? Sudah Tadi aku pas masuk Badan aku itu langsung panas Kenceng banget sebelah kanan Panas Sebelah kanan ya Sebelah kanan Sebelah pojok Terus kayaknya Ada sesuatu gitu di bawah Tapi aku gak berani gak deket Gak Kamu shoot gak? Aku shoot Kena gak? Dapet gak? Gak tau deh disini Tapi yang pasti tadi Pas begitu kamu lihat Kamu shoot ya Terus apa lagi yang kamu Terus aku lihat Di luar Jendela itu Kayak ada Cahaya Putih Putih Puningan gitu Terkecil Tergede gitu Tapi dia manteng aja disitu Itu sebenernya Kalau kamu tadi Kurang kontrol Agak Agak lost aja sedikit Sebenernya itu seperti dimensi Ke dunia astral Jadi Kamu masuk Sedikit Kamu gak konsen sedikit Kamu kan tadi Sebenernya pengen masuk ke situ Kamu pengen ikutin cahaya itu kan Tapi karena kamu yang kontrol Dan hati kamu Kontrol Jadinya kamu anggap Gitu Jadi gak Jangan diikutin Tadi tuh ada sedikit Kamu tuh pengen ngejar Sebenernya cahaya itu kan Karena kalau kamu kejar Disitu juga ada Bisa seperti pembentukan Sosok astral ya Bisa aja disitu Membentuk sesuatu Karena dari situ kan Awal-awal Kecil Terian kecil Membesar Setelah membesar Ada seperti cahaya kuning Cahaya kuning menengkar Kayak bulan Padahal awal-awalnya kecil Nah Itu sebenernya Apabila kamu kejar Dan kamu merem sebentar Disitu kamu akan bisa Melihat pembentukan Sosok astral Yaudah sekarang Kita ketemu KPL aja yuk Ya Dafa Dafa disitu ada kamera Disini ada kamera Disitu juga ada kamera Kalau ada aktivitas gaib Yang kamu dengar Atau kamu lihat Usahakan kamu datangi Untuk membuktikan Dan Mencari tahu Apakah ini Pure penampakan Atau ada ulah Oknum Jadi untuk Untuk membuang rasa Penasaran kamu juga Kalau ada aktivitas suara Ataupun aktivitas gaib Yang Kira-kira terlihat kamu Kamu kejar Untuk membuktikan Bahwa itu bukan kru Atau bukan tim Dari Jak Paranormal Ininya Handicamnya Jangan lupa Can Bienser ancik Dari kursus Ibu 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 Kayak ada suara, ya? Ada sebelah kiri. Ada suara-suara gitu. Ada suara di sana. Di sebelah sini barusan ada suara. Kayak... ...pintu jendela. Siapa? Astagfirullah. Di sebelah ini juga peninginan suara air. Di sini terasa banget gitarannya. Semakin kenceng. Sekarang ada bayangan putih. Astagfirullahaladzim. 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 Mas. 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 Aku nggak kuat nih balik dong sini Pas Apa yang membuat kamu turun ke bawah itu apa? Coba dari sebelah sana Seperti apa? Seperti Terus tadi sempat kita di bawah mendengar suara-suara pun dari mana aja? Karena aku kan lihat aku samperin sebelah sana, yang sebelah sini di air Kalau sebelah sana di belakang itu balik Setelah kamu menuruti waktunya Jadi hijab paranormal Apa sih? Konklusi kamu Setelah menuruti ajar hijab paranormal Apakah kamu melihat kecurangan dari hijab paranormal? Yang memang dilahirkan untuk menurut kamu atau tidak? Karena kita semua ada di bawah Ya Aku tidak sama sekali melihat kecurangan Kalau Aku minta maaf Setelah menurut kamu Setelah menurut kamu Setelah menurut kamu Selama pikiran serta hati yang bersih Kita dapat menguasai rasa takut itu sendiri Ramainya makhluk-makhluk astral Bukan berarti sepinya jiwa dan hati Hanya manusia yang dekat dengan Tuhan Yang mengerti iman untuk melawan rasa ketakutan di dalam dirinya Penelusuran belum berakhir Masih banyak tempat-tempat di luar sana Yang belum kita telusurkan Terima kasih 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 Terima kasih